Intro Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membuka peluang kemungkinan warga Indonesia ikut ke Gaza Panglima Agus mengatakan pelipatan warga sipil akan tetap melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Sementara kini pihak Kemenlu Indonesia mengungkap syarat dan waktu warga sipil bisa perangkat ke Gaza Nekutip dari Kompas.com hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kementerian Luar Negeri yakni Roy Sumirat Yang menegaskan Indonesia masih menunggu mandat dari PBB untuk mengirim warga sipil atau organisasi masyarakat ke Gaza Jika mandat itu telah diputuskan maka warga Indonesia bisa mendaftar dan melalui perekrutan dari Brigade Komposit Sementara hingga saat ini PBB masih perlu membahas isu pengelaran Peacekeeping Operation di Gaza Pasalnya prioritas saat ini yang terus digaungkan PBB adalah kencataan senjata Diktaris sebelumnya Panglima Agus mengatakan warga sipil Indonesia bisa terlibat membantu warga Palestina di Gaza Agus mengatakan nantinya warga sipil bisa membantu pelayanan kesehatan Tak hanya itu masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan psikologi memungkinkan ikut ke Gaza Pasalnya mereka bisa membantu korban untuk trauma healing Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih veramente Terima kasih Terima kasih